Hyundai Odyssey ya ada Honda ya Honda 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 Odyssey tahun muda Oh iya ya ini selain 2020 yang apa tahun tua juga ada tahun yang muda juga ya betul ada mobil Honda juga nih teman-teman ada Pajero juga masuk teman-teman juga masuk juga ya itu kebetulan lagi mobil-mobil mewah yang masuk nih Iya jadi nggak usah khawatir mobil mewah sama mobil biasa harga tetap sama Oh itu kita sekarang harga berapa tuh Bang kalau per panel tuh mulai 250.000 Oh harga-harganya sangat terjangkau banget ya mulai dari 250.000 ya pokoknya kontek aja nah kalau misalnya nih teman-teman nih untuk harga segitu di nego lagi bisa nggak bisa dateng aja nego nanti dapat potongan diskon potongan diskon berapa tuh 20% proses tingkingnya jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya tuh kadang ada nih proses pengecatan warna tapi nggak sesuai dengan warna aslinya gitu ya Bang ya di sini kalau nggak sesuai pengecatan warna akan kita ulang garansi langsung tidak terus kalau warnanya pudar setahun saya garansi kalau udah bahwa lagi bawa ada garansi juga ya kalau misalnya warna tiba-tiba pudar nih langsung bawa ke sini aja langsung Halo sahabat otomotif nah kali ini seperti biasa nih ya aku mau review tapi kali ini berbeda nih reviewnya nah kalau biasanya kan aku review mobil nih nah kali ini aku mau review di salah satu bengkel body repair nah seperti apa keseruannya untuk review kali ini jangan lupa ya untuk tonton terus videonya dari awal sampai akhir di channel Youtubenya The Rosa Auto Hai Bang Ayo guys mana nih owner-nya Hai permisi Halo Bang ganteng apa kabar eh nah kali ini nih aku mau review bengkel mobilnya di mana Bang posisinya bengkel mobil saya tuh ada di Sewan Tangerang nah tepatnya di belakang temenang apartemen aeropolis nah gitu guys kalau mau lebih tahu paling nanti di Google map aja Torbodi repair namanya Torbodi repair ya nah kali ini aku mau review nih body repair di bengkelnya Bang siapa bang namanya empian-pian namanya Torbodi repair ya Bang ya Nah untuk teman-teman nih Bang kalau misalnya teman-teman mau ke sini bisa calling ke Bang Pian langsung nggak boleh ke nomor saya di 0813-1874-1766 atau googling aja Torbodi repair kalau untuk mau lebih detailnya boleh DM juga di Instagram di Torbodi repair selain Instagram ada sosial media apa lagi nih Bang Instagram dan tiktok Oh ada tiktok juga tuh nah itu kadang bisa live juga ya bisa tiktok ya teman-teman nih kalau misalnya penasaran ya eh apa sih prosesnya body repair di sini untuk misalnya dapetin harga promo-promo juga ya pastinya ya Bang ya ada juga nah untuk prosesnya juga kalian bisa lihat langsung di live di live di mana bang tiktoknya di laptop di Torbodi repair ada di laptop dan di Instagram biasanya Torbodi repair juga nah oke sekarang eh teman-teman penasaran nih seperti apa sih Bang proses body repair mobil di Torbodi repair ah teman-teman di sini kita ada di ruangan namanya ruangan pengecatan sebenarnya proses ngecat di mobil itu ada banyak tahap yang pertama tuh bongkar bongkar pasang ada bongkar pasang setelah bongkar pasang tuh ada yang namanya proses pendempulan atau pengetokan setelah itu nanti ada namanya Voxy ada lain namanya pengecatan kayak di ruangan sini yang sudah selesai Voxy masuk sini nanti masuk cat warna dan finishing tuh naik color nah eh siapa tahu nih teman-teman penasaran untuk proses body repairnya itu berapa lama tuh Bang nah mungkin dengan saya kasih contoh beberapa ya boleh lihat ke sini ya Nah pertama kali proses body repairnya nih teman-teman nah nih lagi ada proses pengerjaannya ya betul nah ini pertama kali nih Oh ini ya ini namanya ini pertama kali mobil ini dateng dengan kondisinya penyok Oh kondisi penyok yang betul bekas tabrakan atau gimana gitu dia kebentur mundur kebentur ada tiang tapi nasabahnya tidak mau ganti bagasi nggak mau ganti bagasi itu kita ada ada solusi namanya kita kantor body repair body repair berarti kita merepere body jadi cantop ini nanti sama kita diketoklah ulang setelah itu di dempul dempul untuk membentuk kembali Oh gitu ya ini proses yang pertama itu ini untuk yang pertama dari bongkarin dulu lampu-lampunya ya kan habis itu ketok-ketok di dempul seperti ini nah kalau sudah selesai dempul seperti ini nanti kita lanjut ke tahap kedua ya Foxy untuk tahap keduanya namanya Foxy ya Foxy tuh dia untuk menahan cat warnanya supaya tidak pudar kadang-kadang teman-teman mungkin di lapangan pernah lihat tuh ada mobil yang pudar warnanya Nah itu mungkin dia langsung dari dari dempul langsung langsung pengecatan aja ya nggak langsung ada proses Foxy gitu ya banget kalau untuk ngomongin proses Foxy yang sudah Foxy ada dari belakang Oke kita lanjut untuk melihat proses Foxy nya nih nah disini Oh ini ya untuk proses Foxy nya ya ini tadinya Kak sudah di dempul dengan warna hijau-hijau ini udah di Foxy ini untuk yang warna Foxy ini yang warna hitam atau yang warna putihnya nih abu-abu orang warna abu-abunya ya sorry soalnya kelihatan mungkin dari pantulan cahaya ya abu-abu warna abu-abu ya nah di tahap sinipun sebenarnya belum selesai temen-temen di sini tuh kita masih lihat dan memilih sebelum masuk setiap warna kita masih memilih di sini itu kita perhatiin teksturnya tuh ada bintik-bintik bolong-bolong atau enggak bener-bener di apa namanya lebih detail detail banget ya di sini karena dasarnya jelek nanti hasilnya pun harusnya pun juga jelek juga pasti nanti kalau misalnya buat proses pengecatan pun juga nanti enggak sesuai dengan semaksimal yang kita inginkan gitu ya ya bang ya jadi kayak gini misalnya nih nah ini ada titik udah kasar gini nih tapi nanti itu nanti dihidupas lagi gitu ya oke udah selesai di Foxy teman-teman biasanya kita masuk ke ruangan langsung masuk ke ruangan itu termasuknya paru ruangan pengecetan bukan ya betul pengecetan ya ini ya Bang ya Nah ini nih Bang eh buat teman-teman nih kalau misalnya mau minta request warna nih bisa enggak di sini bisa Oh bisa ya warna nah dari tahap ini kita mau naik chat nih temen-temen kalau mungkin lihat tadi mobil disana itu belum ditempelin ya kayak gini bener-bener sebutnya dimaksing di dari kenapa harus ditempel ditutup gini biar si cat itu tidak kekaca gitu ya Nah ini kan udah sudah selesai di Foxy dan dipilih nanti dimasuk chat warna sebelum chat warna itu kita teman-teman nggak usah khawatir sini karena disini kita ngaduk chatnya sendiri ngaduk chatnya sendiri betul Oh jadi kalau ngaduk chatnya tuh ting-ting sebut ting-ting warna jadi warnanya itu disamain bukan permen ting-ting ya jadi kita sebelum tahap ini ada tim khusus yang untuk menyamakan warna gitu ya Nah di sini setelah nanti tembak warna kita jeda tuh biasanya tiga jam sampai empat jam Oh itu proses buat pengecatan warnanya ya udah masuk warna tiga jam empat jam yang seperti ini di belakang nih ini udah masuk warna nih Oh ini yang udah masuk ke warna ini termasuknya dikasih warna dasar dulu bukan ya udah dasar tuh yang tadi Foxy Oh yang dasar itu yang Foxy ya ini nih kita masuk warna dan masuk pernis jadi kayak gini Oh gitu ya habis warna tuh pernis gitu nah temen-temen kalau untuk warna di kita nggak usah takut nggak usah takut belang atau seperti apa karena kita tuh ngaduk sendiri kalau mau tahu tempat ngaduk chatnya mau lihat boleh ayo kita lihat saya juga penasaran sih seperti apa sih ngaduk chatnya teman-teman semua nih belum ada yang tahu nih cara ngaduk chatnya buat khusus mobil seperti apa gitu ya Bang ya ya saya juga penasaran baru pertama kali ini saya juga datang nih ke body di repair nah ini namanya ruangan Oh ini ya ruangan ting-ting ruangan ting-tingnya ini ya Nah di sini teman-teman di sini banyak pilihan warna nih disini semua ada kodenya warnanya ada 010 berapa kosong berapa gitu dari perusahaan ini kita udah tahu kalau untuk mobil yang usianya itu baru dua tahun nggak usah takut belang kenapa warnanya itu masih masih sama dan kodenya pasti ada dua sampai lima tahun gitu juga sesuai dengan kode masing-masing kode masing-masing nah temen-temen adang-adang ada mobil tahunnya tahun tua nih 2005-2006 itu kan udah lebih dari usianya hampir 17 tahun ya betul ada juga warnanya juga masih betul nggak seperti warna semula gitu ya temen-temen nggak usah khawatir walaupun yang lecetnya pintunya doang itu takut belang kita akan samakan warnanya Oh gitu ya disinilah proses ting-tingnya jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya tuh kadang ada nih proses pengecetan warna tapi nggak sesuai dengan warna aslinya gitu ya Bang ya di sini kalau nggak sesuai warna akan kita ulang garansi lagi pasti terus kalau warnanya pudar setahun saya garansi bahwa lagi bahwa ada garansi juga ya kalau misalnya warna tiba-tiba pudar nih langsung bawa ke sini aja langsung di chat ulang lagi ya Kakak mau tahu ini fungsinya apa boleh ini fungsinya gimana sebenarnya ini semua warna cat dasar dari warna merah kuning biru untuk kemobil temen-temen nah ini fungsinya kita nih alat untuk menjaga kualitas cat jadi alat ini sebenarnya pagi sama sore digunakan ya kalau mau tahu saya hidupin ya kak boleh-boleh penasaran banget nih seperti apa sih warna untuk apa namanya sebenarnya ngaduk kita gimana alatnya Oh gitu tuh lihat kamera kelihatan nggak jadi itu beda ya buat ngaduk kayak chatnya jadi kita untuk menjaga kualitas catnya nih kita aduk kayak gini kita nggak mungkin harus satu-satu sekian banyaknya ini tuh ada waktunya buat ngaduk gitu ya waktunya masih sendiri-sendiri gitu ya sebenarnya kita kalau untuk menjaga tuh pagi sama sore kita aduk kisaran lima menit kita nyalain mesin itu berarti dengan waktu yang jadi teman-teman nggak usah khawatir Bang ya jadi ini kualitasnya kita jaga bener banget ya kualitasnya untuk catnya pun sangat dijaga apalagi dengan teman-teman yang mau apa body repair di sini ya pastinya sangat dijaga banget pokoknya kita mobilnya juga jilatanya yang Innova tadi kita dempulnya sangat tipis bener walaupun kentopnya parah kita nggak langsung hajar dempul Kak kadang kan ada ya yang maksudnya begitu apa sih kayak ketoknya jika gitu ya dempulnya bener-bener tebel banget betul itu mau dempul atau mau gimana tuh biasa ditarik dulu nah nih teman-teman mungkin ada beberapa mau kita tunjukin alat-alat kita boleh Hai nah Hai apa aja nih Bang nah kayak kayak tadi prosesnya medium mengetok ya ketok tuh ada manual ada yang pake las Oh ada pake las juga ya betul kita ada yang disebutnya molding spot namanya molding spot molding spotnya dari sini Oh seperti apa tuh Bang Hai wajib jadi kita tuh disini tuh eh selain demkapan namanya ketok pakai manual juga ada alatnya juga ya ini ini disebutnya molding spot Oh gitu ya molding spotnya ya ini pakai alat ini molding spot kita yang kentop itu kita elas Oke elas kayak gitu ya nanti ditarik Oh jadi minimalis dempul tuh sangat tebel sangat ini ya jadi bener-bener di minimalisir banget gitu ya Bang ya kita juga enggak terima mobil aja motor pun kalau yang hobi-hobi motor dikerjain ini ada beberapa nih ada g-trend Raking kita lagi chat RG chat itu ya permajaan Raking kita Rx buat motor Rx King ya terima gitu kalau misalnya tertarik nih selain buat mobil yang punya motor misalnya mau di body repair juga bisa langsung datang ke sini ya Bang ya bisa gimana Bang di jalan raya aeropolis pokoknya tepatnya aeropolis kalau mau lebih gampang zaman sekarang tuh kita Google map aja motor body repair pasti nyampe kok gitu nah kalau yang tetap langsung datang aja ke sini jadi teman-teman nggak usah khawatir motor mobil seperti apa ya kan ya betul teman-teman lihat di sini yang masuk mobil Innova Ribbon tahun muda tahun 2016 nah itu ada apa Hyundai Odyssey ya ada enggak ya Honda 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 Odyssey tahun muda Oh iya ya ini selain 2020 yang apa tahun tua juga ada tahun yang muda juga ya betulnya ada mobil Honda ada juga nih teman-teman ada pajero juga masuk teman-teman juga masuk juga ya itu kebetulan lagi mobil-mobil mewah yang masuk nih Iya jadi nggak usah khawatir mobil mewah sama mobil biasa harganya tetap sama Oh itu kita harga berapa tubang kalau per panel tuh mulai dari 250.000 Oh harga-harganya sangat terjangkau banget ya mulai dari 250.000 ya pokoknya kontek aja nah kalau misalnya nih teman-teman di nego lagi bisa nggak bisa datang aja nego nanti dapat potongan diskon potongan diskon berapa tuh 20% yang penting like dan subscribe channelnya derosa auto pastinya nah teman-teman nih kalau misalnya teman-teman mau dapetin promo diskon 20% lagi yang penting harus like dan subscribe YouTube channelnya kita berusaha berusaha auto Nah tadi kita ngeliat alat tarik-tarik ya nanti saya tunjukkan lagi yang namanya alat kompres ininya Oh ya ininya ya bagiannya beda-beda Oh gitu oke Ayo kita masuk kedalam lagi abangnya ya ya nih kalau kerjaan loadingnya lagi banyak kayak gini berantakan Iya namanya ini nggak direkayasa ya betul-betul ini apa adanya tuh berantakan nah ini ada spray-an teman-teman dulu gue susah spray-an beda-beda tipenya Oh itu tipenya beda-beda kita semua mungkin kalau temen-temen yang di teknik kitaulah kita menggunakan produk yang namanya Sata semuanya mereksa untuk alatnya pun juga enggak sembarangan ya karena ini akan mempengaruhi hasil semprotan Oh ya pastinya itu ada mungkin temen-temen di lapangan ngeliat tuh catnya kok kasar Iya betul Nah kita dibedakan kayak gini ya sata jet berapa yang ini ya jadi ada tipenya dan ada kapasitas nomornya masing-masing ya ini desa jat sata jet seribu ini fungsinya kita untuk ngecat yang panel panel kecil Oh itu udah ada fungsinya masing-masing ya untuk satu alat itu tuh beda-beda teman-teman kayak ini sata jet 5000 kalau salah ya ini sata jet 5000 ini fungsinya untuk clear Pernis Oh ini yang terakhir itu yang untuk bareng harus lebih halus Oh gitu clear ini yang untuk naik catnya naik catnya sata jet 4000 kita pakai sata jet 4000 teman-teman semuanya sata jet 1000 untuk mereknya pun juga enggak usah diragukan lagi ya Bang kalau temen-temen mau googling boleh harganya berapa sprayannya kita nggak usah tahu ya kan iya betul-betul googling aja ya mereknya sata kita jadi kita disini tuh menggunakan alatnya pun yang tidak main-main karena mau hasil yang jauh lebih baik jauh lebih baik untuk dapetin hasil yang lebih baik untuk alatnya pun juga diperhatikan banget ya setuju betul Emang di Thor body repair ini untuk kualitas juga enggak kaleng-kaleng sih bener juga untuk proses dari awal sampai akhir sangat bener-bener diperhatikan bener banget ya Bang ya pastinya nah ini kan kita udah selesai nih tunjukin alat-alat selesai sampai naik tadi pernice dan pernis nah setelah dipernis tuh ada tahap berikutnya sebenarnya apa itu finishing finishing itu polis opoles Bagaimana si cat itu tetap mengkilat gitu kalau untuk polis kita tidak di bengkel yang sini di bengkel yang satunya ada bengkel lagi disini ada tempat satunya berarti di sini enggak cuma satu bengkel nih teman-teman tapi ada dua bengkel ya tuh ada dua bengkel dan enggak usah khawatir teman-teman kalau misalnya untuk kualitas di mobil untuk body repair di sini di sini enggak cuma satu bengkel tapi ada dua bengkel dan untuk kapasitasnya pun sangat menjamin banget ya jadi mungkin kita lanjut ke bengkel berikutnya kita mau lihat tahap berikutnya yang terakhirnya ya finishingnya ya oke Ayo teman-teman Nah selanjutnya nih di proses finishing ya Bang ya Nah untuk teman-teman yang penasaran untuk proses finishingnya seperti apa lanjut kita langsung ke review selanjutnya ya Bang ya Nah ini teman-teman di tempat inilah tempat kedua kita dimana setelah selesai pengecetan dan pernis tadi dunggu kering kita pindah ke tempat ini di tempat ini namanya bongkar pasang-pasang dan pemolesan seperti ini Nah teman-teman bisa lihat di sini ini jadi untuk prosesnya ya Bang ya ini Oh ini langsung di ini yang udah tadinya selesai di di chat gitu ya bongkar pasang dempul posi jangan setelah itu kita pemilihan masuk set warna masuk lagi pernis inilah proses terakhir proses terakhir ini namanya apa nih kalau ini namanya Moles Oh Poles ya nah jadi Moles pun itu sebenarnya kita banyak tahap yang pertama itu kita nyending seperti ini kebetulan lagi area defending nah teman-teman bisa lihat langsung ya untuk apa sih gimana prosesnya nih ya Nah tadi yang udah mulus di chat temen-temen ya kan kita kasarin lagi nih kasarin lagi pakai amplas Oh itu gunanya biar apa Bang biar warna itu ke keluar warna biar tetap keluar juga ya jadi lebih-lebih nyata lagi gitu ya Bang ya untuk orang-orang pada saat kena pernis tuh agak kasar nah inilah cara kita bikin halusnya Oh kirain aku tuh kalau udah di halusnya dikasarin lagi takutnya tambah kasar yang penting jangan hubungannya kasar ya Bang ya hahaha hubungan-hubungan ya inilah proses berikutnya yang namanya kita selesai seperti ini teman-teman ya ini lanjut ke sini gitu ya ini kita sebenarnya pertama kali pakai yang namanya bahannya Ipori Molesnya nah sini teman-teman ini oleh tahap pertama saya lihat langsung nih ini kita menggunakan bahan standar tabbing Ipori Oh itu untuk bahannya pun juga beda ya Bang ya ini bisa dibeli material Oh bisa beli material juga tapi mungkin harus dengan orang yang bisa ya pastinya itulah makanya kita walaupun kita berani sebutkan nama sama bahan-bahannya kita bisa sebutkan cuman kan yang susah itu tenaga kerja ya betul kalau skill-skillnya yang pastinya sama alat-alat-alatnya kita menggunakan mesin polisnya itu kayak gini Hai alatnya juga mesin polisnya mereknya bos Oh bos ya merek tuh bos ya dan maket pipetnya pun ada ada dua teman-teman itu ada tipe-tipenya juga beda nah ini kalau ini tadi bukan pakai Ipori kalau ini pakai namanya sudah pakai wax kalau pakai wax tuh komponnya warnanya merah busanya warna merah Hai kalau yang tadi busanya belum hanya warna ini ya teman-teman lihat busanya Oh halo halo merah juga ya merah juga itu nanti terakhir tuh warnanya warna hitam ya Oh yang terakhir nah hitam berarti masing-masing juga beda-beda beda proses ya Nah kita lihatnya busa warna hitamnya saya punya Hai nam teman-teman bisa warna hitam lanjut untuk gimana sih cara kelanjutannya seperti apa ini ini terakhir kita menggunakan busa warna hitam Oh ini busanya ya kayak gudul Bapak dipegang nggak bangsa lembut lembut banget selembut kebelian kamu tanda ya teman-teman nah ini kita waxnya pakai 3M teman-teman Oh ini kita banyak fit merek dipakai menggunakannya tergantung lagi yang promonya apa gitu loh kita kita banget kalau misalnya nih kita mau beda merek lagi selain ini bisa kita sesuai request dari temen-temen ya atau gimana nih sebenarnya kita sih yang mengarahkan Oh karena yang sebenarnya yang mengarahkan ketahanannya itu berapa lama waxnya itu kita yang lebih tahu karena kita udah coba berbagai macam merek jadi kita juga enggak sembarangan sembarangan gitu ya oke Hai nah kalau untuk proses ini sebenarnya polis ini bisa memakan waktu untuk satu pulbur ini satu hari teman-teman untuk proses ini ya betul nah disinipun kita lihat ya teman-teman kita semua semua sembarang polis enggak sembarang polis gitu ya menjadi semuanya kita kita kertas lemin pakai kertas lem ini ya tujuannya apa sih teman-teman tujuannya itu kita yang namanya teman-teman kan mempercayakan itu bodinya betul saya sih menghindari pada saat moles tuh mesin kena si pelipit kaca ini lumayan harganya kalau misalnya lecet-lecet lipit kacanya itu mahal gitu makanya sebelum dikerjakan dipoles saya tutup pakai jadi bener-bener di tetap namanya di jagalah jaga detail banget ya sininya pun saya tutup-tutup karena nama mesin kalau dia kelewatan ya nanti lecet kemana-mana gitu ya Bang ya jadi nggak usah khawatir nih teman-teman kalau misalnya mau ngerjain body repair disini untuk detail sekecil apapun di sini diperhatikan banget ya Bang sejujurnya terus kalau untuk proses ya teman-teman dari semua tahap yang tadi kita udah lihat dari dari awal-awal sampai akhir proses yang benar dan tepat untuk ngecat satu bidang mobil itu kita butuh waktu tiga hari itu butuh waktu tiga hari ya untuk proses pengecatan body repair disini ya betul karena pada saat kita memaksakan hasil yang untuk lebih cepat nanti hasilnya pun tidak akan maksimal maksimal jadi kalau misalnya teman-teman mau hasil maksimal juga sesuai dengan pengerjaan berjabat kita tidak akan mengurangi intinya mengurangi prosesnya betul karena dengan mengurangi suatu prosesnya akan berdampak hasilnya akan lebih jelek betul Nah kalau misalnya teman-teman mau dapetin kualitas yang lebih bagus yang lebih apa namanya lebih oke ya dari body repair ini jadi jangan terlalu buru-buru lah intinya gitu ya Bang ya kalau bisa ya ada barang gitu kalau teman-teman yang dipakai mobile kerja jangan mungkin mau Sabtu 1000 Sabtu minggu libur gitu hari Jumat malam kontek kita suruh ambil ke rumah boleh-boleh kalau misalnya berarti nanti dari pihak sini langsung ngambil mobil ke rumah kesini ya eh ngambil mobil ke rumah Iya teman-teman yang di rumah di Sabtu minggu kita ambil nanti kemungkinan Senin sore kita bisa antar temen mohon maaf ya teman-teman ya kita sih tidak mengunggut biaya ambil tapi kalau untuk mau anterin orang saya pulang minimal pesenin Grab bayarin ya jadi jangan gratisan ya teman-teman kasihan yang drivernya yang udah nganterin mobil dengan bintang mendidakol ya bisa aja abangnya nah nih Bang kalau misalnya nih teman-teman bingung nih buat body repair disini kalau teman-teman enggak punya biaya nih gimana nih kalau biaya di awal di awal kita memang tidak terima DP teman-teman karena biaya ngecat sama harga mobil yang tinggal teman-teman lebih mahalan mobil teman-teman ya kan jadi setelah selesai baru diambil Oh setelah selesai baru diambil baru pembayaran pembayaran gitu temen-temen jadi enggak usah khawatir juga ya kalau misalnya teman-teman mau mau apa namanya body repair terus di awal belum ada dana nya sambil ngumpulin dulu lah buat lunasin apa namanya biaya pembayarannya pembayarannya gitu ya belakangan dan teman-teman kalau memangnya teman-teman ada niatan ngecat dikadi kita nanti iseng-iseng teman-teman perhatikan tiktoknya kita kita suka live dan kita jual voucher Oh jual voucher itu lebih murah Oh gitu ya Bang dapat diskon 20% ya kita berkasih tuh free chat spion free list lang Oh selain vouchernya kita dapat voucher 20% juga kita dapat free juga ya Oh teman-teman sering nanti nanti sering tonton juga tiktoknya kita terus kalau mau untuk mendapatkan lagi diskon 20% ngecat di kami tinggal like dan subscribe biar rosa auto Nah langsung tunjukin tuh screenshot langsung ya pastinya nanti tunjukin ke Bang Pian langsung nah sama saya atau sama karyawan saya namanya Bu Nelly ada nanti langsung tunjukin aja ya intinya ya Nah selanjutnya nih Bang masih ada lagi nggak kayaknya cukup udah cukup ya Nah teman-teman terima kasih ya sudah nonton review di body repair Thor body repair ya kali ini saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa like share komen dan subscribe YouTube channelnya derosa auto mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye